Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menarik dalam surat Hud ayat yang ke-120 Allah berfirman Dan kami ceritakan dari kisah-kisah para rasul kepada engkau wahai Muhammad untuk apa sih? untuk menguatkan hatimu untuk meneguhkan hatimu jadi banyak memang cerita para rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran yang populer adalah mereka jumlahnya 25 kalau dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali lebih banyak dari itu beliau mengatakan dalam sebuah riwayat yang disebutkan Al-Imam Ahmad 124.000 banyak memang kemudian para rasul juga banyak kurang lebih 330-an dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di antara rasul yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan ini menjadi patut kita perhatikan bagaimana kenapa sih Allah sangat banyak menyebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi yang cukup populer siapa dia? Nabi yang terkenal dengan umurnya panjang Nabi yang terkenal dengan perahunya yang besar Nabi yang terkenal dengan perjuangannya yang luar biasa siapa dia? yaitu Nabi Nuh AS Nabi Nuh AS ini namanya disebutkan kalau kita hitung di dalam Al-Quran itu jumlahnya kurang lebih 43 kali disebutkan namanya luar biasa dan ini di bawahnya Nabi Musa AS Nabi Musa lebih banyak nah kemudian Nabi yang lain yang sering disebutkan di dalam Al-Quran kisahnya adalah Nabi Nuh AS bahkan ada sebuah surat yang Allah tetapkan dengan namanya menyebutkan bagaimana perjuangannya Nabi Nuh AS dan kalau digandingkan dengan kaumnya Nabi Nuh ini kurang lebih jumlahnya disebutkan namanya yang bergandingan dengan kaumnya jadi ada Nabi Nuh sendirian kemudian Nabi Nuh dengan kaumnya dan itu jumlahnya kurang lebih 16 kali nah apa sih pelajaran yang bisa kita ambil kemudian ibroh yang perlu kita bisa dapatkan dari kisahnya Nabi Nuh AS maka insya Allah nanti ini akan jadi poin-poin pembahasan kita bapak ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT Nabi Nuh AS ini merupakan Nabi yang jaraknya cukup dekat dengan Nabi Adam AS bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari pernah mengatakan antara Nabi Adam dan Nabi Nuh AS itu kurang lebih jaraknya 10 abad Ibnu Qasir rahimahullah ta'ala menyebutkan kalau 10 abad satu abadnya seperti kebanyakan orang pahami yaitu kurang lebih jumlahnya adalah 100 tahun berarti dari hadis itu disebutkan jarak antara Nabi Nuh AS dengan Nabi Adam kurang lebih 1000 tahun kalau itu mengambil pengertian abad yang dipahami oleh kebanyakan orang satu abad sama dengan kurang lebih 100 tahun tapi kalau misalkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW Rasul pernah menyebutkan dan sebaik-baiknya abad atau generasi-generasiku dan ini abad dipahami dengan makna satu generasi jadi korn itu bisa diartikan abad bisa diartikan generasi dan generasi jumlahnya bisa lebih panjang dari 100 tahun berarti kesimpulannya kalau disebutkan antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam kurang lebih 1000 korn atau abad atau satu 10 generasi kalau dimaknai dengan generasi maka jumlahnya lebih dari 1000 tahun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang saya tahu juga pernah berkata tentang Nabi Nuh beliau ini merupakan Rasul pertama Rasul pertama yang diutus oleh Allah SWT wah bukan Nabi Adam kan bukan kan bukan Nabi yang lenyang bukan tapi Rasul yang pertama adalah Nuh AS yang itu disebutkan dalam riwayat Bukhari ketika orang-orang di hari kiamat itu panik belum ada kepastian apapun maka mereka kemudian mendatangi Nabi-Nabi yang pernah diutus oleh Allah SWT dan mereka kemudian juga datang kepada Nabi Nuh dan mengatakan Wahai Nuh engkau merupakan Rasul Allah dan berikanlah kami syafaat tapi rupanya Nabi Nuh disitu tidak bisa melakukan apa-apa dan ini memberikan pelajaran bagi kita berarti Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh AS mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa Nabi Nuh ini merupakan Rasul yang pertama Rasul yang pertama maka ulama menjawab kenapa ada mikian karena Nabi Adam ini waktu itu keluarganya belum banyak manusia belum banyak masih keluarganya saja kemudian keturunannya juga sama dan belum ada penyimpangan dan juga disitu belum ada permasalahan tapi ketika di masanya kaum Nabi Nuh AS maka disitu ada permasalahan maka Allah kemudian mengutus Nabi Nuh sebagai Rasul pertama membawa risalah yang pertama jadi kalau Nabi Adam ke anaknya ya seperti orang tua ke anaknya sehingga di itu wajar kalau seandainya Allah Rasul menyebutkan Nabi Nuh merupakan Rasul yang pertama Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah SWT Nabi Nuh ini dihadapkan dengan kaumnya yang durhaka dan beliau ini umurnya juga luar biasa banyak panjang sekali Allah mengatakan dalam surah telang kabut ayat 14 Maka kami telah utus Nuh ini kepada kaumnya dan dia menetap disana selama seribu tahun kecuali lima puluh tahun berarti berapa? sembilan ratus lima puluh tahun berada bersama kaumnya dan memang umat-umat terdahulu umurnya luar biasa nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT Nabi Nuh ini punya tugas yang berat mengajak kaumnya untuk menyembah Allah SWT dan tidak menyikutukannya apa yang dilakukan oleh kaumnya mereka menyembah berhala dan berhala ini awalnya merupakan orang soleh kemudian divisualisasikan dalam patung-patung lama kelaman ada penyimpangan dan menjadikan mereka merupakan sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan madarot sehingga mereka menyembahnya dan itu namanya disebutkan dalam surat Nuh ya ini yang lima ini merupakan nama-nama berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh Nabi Nuh ketika dikasih mandat maka beliau mengatakan samina wa'atona siap laksanakan dan beliau totalitas dalam mengajak kaumnya dan ini perlu kita contoh dan ambil pelajaran luar biasa berapa sih jam yang diberikan oleh Nabi Nuh untuk mengajak kaumnya mendakwahi kaumnya agar menyembah Allah maka Allah mengatakan menceritakan Nabi Nuh mengisahkan tentang dirinya bahagian kan siang dan malam bukan cuma air pekan doang siang dan malam kita mungkin kadang-kadang punya perhatian terhadap dakwah cuma air pekan ini siang dan malam rupanya setelah didakwahi siang dan malam dan jaraknya juga luar biasa ratusan tahun tapi mereka tidak ada yang beriman kecuali yang sedikit ya maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan wa'uhiya ila nuhin annahu layu'mina min qomika illa mangkod aman dalam surat Hud dan Allah mewahyukan wahai Nuh gak akan yang beriman kecuali yang sudah beriman dan yang lainnya tidak akan beriman lagi maka Nabi Nuh alaihissalam disini luar biasa kesabarannya dalam mengikuti dan juga melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala berjuang siang dan malam untuk mengajak kaumnya tapi rupanya yang beriman hanya sedikit dan itu beliau diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah bapak ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi perjuangan totalitas kita perlu mencontoh Nabi Nuh alaihissalam bagi mana beliau dalam melaksanakan dakwahnya luar biasa siang dan malam bukan siang doang tapi malam juga beliau melakukannya ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil kemudian apalagi yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Nuh hidayah itu mahal sekali hidayah itu mahal sekali beliau bekerja keras siang dan malam untuk menyebarkan dakwah untuk mengajak orang-orang menyebab Allah tapi rupanya diantara keluarganya ada yang tidak mendapatkan hidayah ini maka kita patut bersyukur kalau istri kita anak kita saudara kita orang tua kita mereka merupakan orang-orang yang mengatakan ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna muhammad rasulullah maka itu nikmat yang luar biasa maka ketika terjadi kebanjiran yang besar Nabi Nuh sudah menyiapkan kapal yang diperintahkan oleh Allah untuk dibikin maka Nabi Nuh mengatakan kemudian Allah Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya kita ikut naik ke kapal ini supaya kita selamat karena daerah Nabi Nuh daerah perbukitan mereka menyangka dengan naik ke gunung mereka akan selamat maka anaknya mengatakan dalam surat Wahai Bapakku aku akan naik ke gunung untuk menyelamatkan diriku maka Nabi Nuh mengatakan Wahai Nuh tidak akan ada yang bisa selamat dari ketentuan Allah kecuali yang dirahmatinya Nabi Nuh kemudian karena namanya seorang bapak kepada anaknya sayang sekali dan juga sedih kalau sandainya anaknya tidak berada di jalan yang sama jalan tawhid maka Nabi Nuh pernah meminta kepada Allah Ya Allah anakku itu dari keluarga kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Nuh menjelaskan Ya Nuh anakmu itu bukan dari keluarga itulah amal yang tidak soleh baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau keluarga kita semuanya beriman kita patut bersyukur menjaga dan merawat keimanan ini yang ada dalam hati-hati anak kita supaya bisa mengakar dan bisa menghujam dengan kuat di dalam dada mereka dan ini tidak akan mudah digoyahkan sampai ajal yang datang menjeput kemudian kita menghadap Allah dengan keimanan yang ada pada diri kita dan juga pada anak-anak kita dan keluarga kita semoga semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi kepada kita dan pelajaran untuk senantiasa bisa diantaranya adalah kuat dalam memberikan perhatian terhadap dakwah dan juga mensyukuri kalau seandainya anak kita semuanya mengatakan la ilahi dengan menjaganya merawatnya supaya keimanan ini bisa tumbuh dan kuat sekian dan demikian kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa